Dul Muluk, teater tradisional Melayu Jambi, kini mulai tergerus oleh waktu. Sebagai salah satu upaya pelestarian kesenian tradisional, Kemendikbud Ristek melalui teater air kembali memperkenalkan dan meregenerasi pelaku kesenian Abdul Muluk agar tidak hilang di telan waktu. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Saya Hambida Rizki undur diri, selamat siang dan sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kita. Beragam cara dilakukan untuk mengenalkan dan melestarikan budaya leluhur. Salah satunya festival Dul Muluk yang dikelar oleh Yayasan Teater Air Jambi yang mendapatkan fasilitas bidang kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dul Muluk merupakan teater tradisional warisan budaya Melayu. Dul Muluk adalah teater yang dimainkan dari semua kalangan baik tua dan muda. Yang dulunya teater ini merupakan suatu hiburan masyarakat jika mereka seharian bekerja. Festival Dul Muluk dengan tema kecik sakti gedang betua ini dikelar pada 28 Oktober hingga 30 Oktober 2021 di desa Morujambi atau tepatnya di kawasan Kompleks Percandian Morujambi di mana tempat teater tradisional itu dipentaskan dahulunya. Ketua Panita Festival Dul Muluk, Oki Akbar mengatakan ide festival ini berangkat dari kekeluhsahan terhadap kesenian Dul Muluk yang pelakunya telah berada di usia lanjut dan diperlukan generasi penerus agar tidak hilang. Festival Dul Muluk ini diikuti oleh 60 peserta yang kemudian dikurasi menjadi 10 penyaji terbaik dan 5 besar penyaji terbaik mendapat kesempatan untuk tampil langsung. Festival Dul Muluk ini idenya berangkat dari kekeluhsahan kami khususnya teater air terhadap kesenian Dul Muluk karena pelaku Dul Muluk ini sekarang sudah berada pada usia lanjut ya rata-rata sudah di atas 60 tahun dan ini perlu generasi penerus kalau tidak ini akan hilang tradisi ini. Teater Dul Muluk memiliki cerita khas zaman kerajaan yang mengandung cair-cair kemudian diadaptasi menjadi sebuah cerita yang dipentaskan oleh masyarakat terdahulu di pedesaan. Teater Dul Muluk biasanya dipentaskan pada malam hari hingga menjelang pagi. Saat ini teater Dul Muluk sudah mulai terlupakan teater Dul Muluk yang bertahan pada masa sekarang yang dapat ditemui di Jambi yaitu di daerah cagar budaya Candi Moro Jambi dan desa Sembubuk di Moro Jambi. Di samping itu Ketua Teater Air Jambi Titis Wanda menyampaikan Dul Muluk merupakan bentuk pertunjukan tradisional yang pernah jaya di masa lampau dalam kebudayaan Melayu Jambi. Dul Muluk berangkat dari syair yang kemudian dialiwanakan menjadi sebuah pertunjukan yang mengkisahkan cerita Dul Muluk. Beragam perspektif mengenai Dul Muluk maka dari dalam rangkaian festival ini pula buruk mengkelar seminar terbuka tentang Dul Muluk. menjadi cerita hari ini bahwa Dul Muluk sudah nyaris gitu, nyaris, nyaris punah, sulit ditemukan. Dul Muluk sendiri pada masa itu, masa kemasannya ini sangat, sangat dinantikan oleh masyarakat dan ini sebenarnya berangkat dari syair, syair, naskahnya atau naskahnya itu berupa syair dan yang dialiwanakan oleh pelaku-pelaku seni zaman itu dari syair diubah menjadi sebuah pertunjukan. Peserta Festival Dul Muluk berharap agar teater Dul Muluk ini dapat terus diadakan dan dapat dilestarikan karena keberadaan Dul Muluk ini sudah jarang ditemui di panggung-panggung pertunjukan. Mungkin kami dari Teater Kulju merasa senang dan bangga sekali bisa ikut serta dalam Festival Teater Dul Muluk dan sampai masuk ke kurasi lima besar pemain terbaik. Jadi kami harap festival ini dapat terus diadakan karena apa? Karena memang Dul Muluk ini adalah cerita rakyat yang sudah mulai punah di sini dan saya harap festival seperti ini dapat terus berjalan ke depannya. Di Masanjaya, Nofri Agil, Median, Priti, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!